kita tahu ya, yang namanya startup itu selalu full of eksperimen. Aksionnya juga harus disuruhi dengan perhitungan validasi yang benar. Halo semua people, jumpa lagi di channel The Entrepreneur Show. Nah, pada video kali ini saya mengundang seorang entrepreneur, anak muda, pengusaha hebat, dan kita pengen belajar nih, pengen mengulik-mulik bisnisnya, supaya kita semua yang menonton video ini dapat terinspirasi. Sudah hadir di sini, Bro Peter. Halo Bro Peter. Halo. Halo Bro Peter, apa kabar? Baik. Sehat ya? Puji Tuhan baik. Semoga Bro Sapa juga baik-baik nih. Sehat, puji Tuhan. Apa nih kesibukannya selama pandemi, Bro Peter? Ngurusin warung masih. Ngurusin warung, dengerin curhat warung, warung butuh bantuan apa, banyak yang ordernya mungkin kurang, banyak yang kesulitan. Nah, justru pandemi ini ajang buat kita benar-benar menunjukin bahwa ya kita ini benar-benar mencari warung yang sejatuh gitu. Jadi makanya ya sibuk keliling-keliling warung, walaupun lagi pandemi gini, tetap belusukan. Artinya semakin pandemi ini, semakin orang bilang katanya sulit, tetapi justru kelihatannya kita lebih produktif ya, kalau selama pandemi ini ya. Nah, justru ini menarik nih ya. Pandemi ini, di saat pandemi ini justru saya ada tiga bisnis sunyit baru di dalam perusahaan gitu. Karena kita lihat ada opportunity gitu. Oke. Oke, saya kalau lihat Instagram-nya Peter ya, ada Wahyu, oke itu berjalan ya. Lalu saya lihat ada bisnis kuliner juga ya? Ya, itu sebenarnya turunannya dari Wahyu sih. Bisnis kulinernya kita kan ada ayam goreng bikin tajir, ada bebek goreng bikin tajir, itu sebenarnya under tajir group yang merupakan bagian dari Wahyu juga. Jadi, ya karena kita lihat banyak warung-warung, balik lagi ke tadi, banyak warung-warung yang mereka butuh pemasukan tambahan, ya kan? Nah, salah satu cara buat kita memberikan pemasukan tambahan itu ya lewat menu baru, gitu kan? Karena mungkin ada orang-orang yang bosen menu artetnya itu-itu aja, nah kita kasih mereka menu baru supaya customer-nya bisa bertambah, gitu. Oke. Jadi itu menu baru itu produk hasil pandemi ya? Betul. Oke, baik. Jadi semua people yang menonton video ini, kalau Peter ini kan sudah dikenal ya, kalau cari di Youtube, cari di Instagram, ketik nama Peter gitu ya, pasti sudah ada apa namanya, kayak Mata Nacwa, lalu ada Mary Riana, ngobrolin seputar Peter. Nah, kali ini saya tidak ngobrolin tentang background-nya Peter, tapi saya pengen ngobrol tentang bisnis ya, supaya kita yang menonton video ini bisa mendapatkan inspirasi, bisa mendapatkan ide, insight, sehingga bisa dipraktekan di usaha yang masing-masing. Nah, bro Peter, saya ada mau nanya tiga hal nih ya, ada nanya tiga hal. Pertama, kita ingin ngobrol tentang wah judul ya, sebagai startup ya. Jadi sebelum, yang pertama sebelum operasional, sebelum bisnis itu launching, apa sih persiapannya, begitu ya. Lalu yang kedua, setelah bisnisnya live, bisnisnya di launch, gitu ya, gimana sih respon customer, apa sih kesulitannya, gitu ya, nanti boleh di sharing. Lalu yang ketiga, setelah bisnis ini running, live, dan operasional, gimana nih supaya bisnis ini bisa survei, bahkan bisa growth. Nah, kita pengen ngobrol nih, yang pertama, waktu kamu memutuskan, oh saya pengen punya usaha ini, itu apa sih step-stepnya, langkah-langkahnya, gitu ya, supaya kalian juga bisa meniru nih, jejaknya Peter. Boleh bro, di share bro. Boleh, boleh, boleh. Jadi, ini berarti kembali ke tahun 2017, gitu ya, itu kurang lebih ya, tiga tahunan yang lalu, di saat, gue lagi mikir gitu ya, ini Indonesia potensi marketnya luas banget, gitu. Artinya, kesempatan untuk kita berbisnis itu juga besar, karena marketnya besar. Banyak orang-orang luar itu yang berusaha investasi di Indonesia, karena mereka juga lihat peluang ini. gitu ya, karena mereka menganggap nih, Indonesia, the next-nya China, dan India, gitu, karena jumlah penduduknya yang bisa didigitalisasi, gitu, karena masih banyak banget yang belum, belum kena sektor digital, kan. Nah, terus langsung, karena punya pemikiran itu, gue mikir, kira-kira, sektor mana yang belum terdigitalisasi, gitu, sektor mana yang perlu dirangkul dengan teknologi, gitu. Nah, kalau bicara Indonesia, kebetulan banyak bisnis yang tanpa teknologi juga udah bertahan, gitu kan. yang tanpa teknologi juga, apa, orang Indonesia tuh udah familiar, dan udah bagian dari culture orang Indonesia, deh. Contohnya, ya gue selalu bilang, ojek itu udah bagian dari culture Indonesia, tuh. Ojek motor, ojek sepeda, gitu ya. dan tinggal digabungkan dengan teknologi, jadi deh. Contohnya apalagi ya, kos-kosan misalkan ya, budaya kos-kosan ini, juga udah Indonesia banget, gitu kan. Makanya ketika dibuat platform kos-kosan, jadi deh. Terus gue mikir, ini apalagi yang budaya Indonesia, gitu ya, yang selalu, yang selalu jadi pilihan, gitu kan. Nah, terbesit lah, wartak. Kebetulan karena memang pemikiran ini, pas lagi di mobil juga, gitu ya. Pas lagi ngobrol sama driver, tanya, udah makan atau belum, dan drivernya bilang, oh udah makan, makan di mana, makan di wartak. Oh iya ya, wartak. Jadi akhirnya, dari obrolan singkat sama driver, gara-gara driver bilang wartak, langsung, pas keliling gitu ya, pas lagi di jalan, lihat wartak ini banyak juga ya, gitu. Jadi sambil keliling mobil, sambil validasi, melihat wartak gitu ya. Dan menariknya, wartaknya selalu ada orang, gitu. Selalu kayak ada motor di depan, kalau nggak ada motor, ya bayan, kayak tetap ada orang yang lagi ngobrol di dalam, gitu. Nah, terus gue lagi mikir, setelah gue mikir, oh iya ya, wartak menarik banget ya. Tapi, problem mereka apa sih, gitu ya. Dan problem orang-orang nih apa, yang makan di wartak. Jadi gue menaruh posisi gue sebagai, orang yang makan di wartak. Dan ini langsung mengingatkan gue, akan, mungkin 18 tahun yang lalu kali ya. ya 18 tahun yang lalu, dimana pertama kali gue makan di wartak, gitu. Dan kondisinya, berantakan, kondisinya nggak nyaman, gitu ya. Gue makan juga takut, takut kenapa-napa, gitu. Tapi karena kondisi kantong, mau nggak mau tetap harus makan di sana, gitu. Jadi, kok nggak ada perubahan, gitu, setelah sekian lama. Jadi, gue pikir, wah ini mungkin, kalau misalnya wartak gue bikin bagus, gue bikin lebih baik, gitu ya. selayaknya orang sekarang udah pindah ke minimarket, yang modern, gitu kan. Mungkin ini bisa jadi sesuatu hal yang menarik, gitu. Nah, sebenarnya awalnya itu sih, gue lihat opportunity bahwa, sesuatu yang udah bagian dari budaya, itu nggak bisa dipisahkan, gitu. Tapi, sebenarnya bisa kita upgrade, bisa kita empower, bisa kita enhance, gitu istilahnya. Kurang lebih itu sih, pada saat awal-awal, pemikiran wahyu, Apa sih bisa muncul digitalisasi wartak, gitu. Oke. Jadi, lu melihat ada opportunity di situ, ya. Jadi, step pertama, ada opportunity, nih. Karena lu melihat dari sekeliling, kanan-kiri, tadi dari mulai driver, melihat, oh, dia ternyata ada nih, makan di wartak, ada customernya, berarti, setelah itu, step berikutnya apa? Setelah opportunity, ada opportunity, langkah berikutnya apa? Iya, langkah berikutnya yang gue lakukan, validasi berapa besar jumlah wartak, gitu. Jadi, kita pengen tahu, ya kan, pengen tahu kira-kira, marketnya besar nggak sih, gitu. Marketnya, seberapa banyak, gitu kan, yang bisa kita ambil, sebenarnya, gitu. Dan, dan langsung gue, setelah tahu, pertama-tama gue cari tahu juga, kompetitornya siapa, udah ada yang bermain atau belum, gitu. Gue coba search di Google, dan sebagainya. Dan ternyata belum ada sama sekali, gitu. Wah, ketika belum ada sama sekali, itulah yang membuat gue, semangat 45, gitu ya. Yang kayak, wah, gue paling suka nih, kalau jadi pionir, jadi yang pertama, gitu. Jadi, makanya, pada saat itu juga, bener-bener pada saat itu juga, yang pas gue lihat, di jalan itu juga, gue langsung daftarin yang namanya wahyu.com. Jadi, bener-bener itu, hari itu juga gue udah langsung register, dan, gue suka banget sama wahyu.com, jadi makanya, gue pengen pakai nama itu, terus kemudian, setelah itu, gue langsung, minta, kebetulan dua orang, adik gue dan temennya, gue minta mereka, survei ke pasar, gitu ya, survei ke warung-warung, gitu ya. Terus juga, kemudian, ada dua warung juga, yang, jadi, dari mereka survei ke pasar, gue minta, tolong pilihin dong, warung yang kira-kira, berkenan diajak ngobrol, gitu. Jadi, supaya ketika gue datang, udah enak, udah kenal, gitu kan. Nah, jadi, hal yang pertama yang gue lakukan, setelah liat peluang ini, ya gue validasi market sih. Apakah mereka, marketnya besar, apakah udah ada kompetisi di sana, dan pada saat gue ngobrol, apakah mereka, butuh bantuan, gitu. Oke. Terus kemudian, yang terakhir, gue liat, apakah ada perputaran uang yang besar di sana, gitu. Karena, itu yang paling penting juga, pastiin bahwa memang ada, perputaran cash flow, di industri yang mau kita tag in, gitu. Jadi, makanya pas ngobrol sama pemilik warung, waktu itu pertama kali, yang, salah satu pertanyaan yang gue penasaran, yang mau denger adalah, bu, satu hari ini ada berapa orang yang makan, gitu. Bu, satu hari, kalau boleh tahu, penghasilan ibu berapa sih datangnya, gitu. Jadi, langsung deh, gue coba random, kira-kira jumlah warung ada berapa, dan gue kali, dan jumlahnya ternyata fantastis, gitu. Jadi, itulah sebabnya, semakin membuat gue, oke deh, opportunity ada, validasi market oke, nah sekarang tinggal, langkah selanjutnya nih, pasti, berusaha ngobrol lagi kan, pengen tanya lagi. Langkah selanjutnya adalah, gue pengen pastikan, bahwa ada orang, yang mau bayar servisnya gue, Jadi, jangan sampai, ternyata, gue udah bikin, gitu ya, ternyata gak ada yang pakai, gak, kalaupun ada yang mau pakai, jangan-jangan mereka gak mau bayar, gitu ya. Jadi, buat apa sebenarnya, ya kan, kan kita, bisnis harus berhasil dimonetize, sebenarnya. Jadi, dari sana, gue merasa, karena background gue advertising, low hanging fruit-nya itu dari beriklan, sebenarnya, gitu. Oke. Jadi, harapannya, oh iya ya, dengan banyaknya jumlah warung yang ada, sebenarnya paling gampang nih, sebenarnya ini jadi tempat beriklan. Karena apa? karena banyak orang yang makan di sana, banyak orang yang melihat iklannya, banyak orang yang langsung ingin tertarik, mencoba produknya sebenarnya, gitu. Nah, dari sana, cobalah, gue kontak ke beberapa calon prospect lain, gitu ya, baru satu aja yang gue kontak, ternyata mereka udah interest, dan mereka mau bayar, gitu. Jadi, kayak, oh, wow, ini udah ada yang tertarik nih, mau bayar. jadi buat gue, pada saat itu wahnya juga belum jadi apa-apa ya, gitu. Jadi, bener-bener baru dibantu dua orang itu aja, gitu, yang buat cari, kira-kira, 50 warung mana yang pengen diiklankan, sebenarnya, pengen jadi tempat media teriklan. Nah, akhirnya, 50 dapat, gue bikin proposal, untuk kirim ke produk tersebut, dan ternyata, proposalnya disetujui, dan gue langsung dapet tweet, padahal, belum jadi, gitu lah, perusahaannya. Jadi, bahkan PP-nya juga belum ada, jadi, waktu itu, nembeng di PP-nya orang, sebenarnya. Oke, oke, menarik ya. Oke, jadi, kalau boleh saya, summary sedikit ya, jadi, dari opportunity, setelah itu, di validasi, setelah di validasi, kita lihat market, ternyata marketnya gede, dan yang paling penting tadi, bisa di monetize ya, artinya, kita bisa mendapatkan sesuatu dari market itu, seperti oke, ternyata, apa, Peter melihat, ada potensi, ada sponsor, atau pihak luar, yang bisa mendanai kita ya. Lo jual proposal, lalu proposal ini, untuk mulai usahanya gitu ya. Betul, betul. nah, setelah, buat proposal, lalu, angkap aja, si sponsor ini oke, lalu, next berikutnya apa nih, Peter? Kita, nah, artinya kan ada orang yang percaya dengan jasanya kita, ada orang yang percaya dengan servisnya kita, jadi, selanjutnya adalah, it's a matter of execution, sebenarnya, eksekusinya yang harus baik gitu, sehingga, ketika orang mau bayar, selanjutnya adalah, yang paling penting adalah, mereka bakal jadi, pretension, ya kan, bakal bayar lagi sebenarnya harapannya. Jadi, sebenarnya, perangkah selanjutnya sebenarnya dieksekusi, gitu kan. Keksekusi ini, buat produknya ya? Buat, iya, buat kliennya kita. Buat, apa, buat, kalau apa, aplikasi atau web atau apa, awalnya dulu? Nah, ini menarik, awalnya kita sebenarnya masih jauh dari teknologi, gitu, jadi, sebenarnya cuma kontesional tempat untuk beriklan, gitu, jadi, tempat buat beriklan, karena itu, istilahnya long hanging, crude ya, yang paling cepat untuk dapetin uangnya. Dan, dan, to be honest, karena mindsetnya saya, karena dari background orang advertising, seperti ter, apa ya, terbatasi oleh, oke, ini dapet uangnya dari beriklan, gitu. Nah, singkat cerita, langkah selanjutnya ya itu, kita, kita eksekusi untuk sponsor-sponsor itu, di dalam warungnya, nah, kemudian, yang menarik adalah, ketika kita, eksekusi, dan, dan kita sering bertemu sama mitranya kita, mitra di sini artinya si pemilik warung, akhirnya kita jadi, ada hubungan yang cukup baik, dan dalam, gitu, sama si mitranya kita, yang membuat mereka jadi, menjadikan kita tempat curhat, sebenarnya, gitu kan, dia bilang, Pak, ini kok, sponsornya, ini doang, dia bilang gitu kan, kok, karena sponsor, mengharuskan mereka, untuk berbelanja produk itu, sebenarnya, produknya itu, teh dan kopi, sebenarnya, pemilik warungnya nanya, Pak, ini kok, Wahyu kok cuma jualan teh sama kopi, kata ini gitu, kok gak jualan yang lain, nah, terus saya bingung kan, lho, Ibu emang kenapa, mesti beli di kita, gitu kan, emang gak ada supplier, emang Ibu gak belanja ke pasar, dia bilang, ada sih Pak, ada belanja ke pasar, cuma, ya, repot aja, bayangin saya harus bangun jam 2 pagi, jam 3 pagi, buat ke pasar, dan, kalau misalnya bisa sekalian, Bapak ngantar, dan itu lebih bagus, katanya, wah, dari sana, jadi, saya baru ngerti, oh, ternyata ada problem lain, nih, gitu, mereka nih, pengen, pengen dibantu sebenarnya, karena memang, seketika ditanya, Bu, kenapa, repotnya, karena ya repot, karena kalau wartang itu, karakteristiknya itu, mereka tuh, satu tempat, tanya cuma 2-3 orang, gitu ya, dan, kalau misalnya, 2-3 orang, untuk menjalani, semua, semua kegiatan di dalam warung, gitu, mau belanja, mau masak, mau melayani pelanggan, mau cuci, belum lagi, mereka punya urusan mereka sendiri, sama keluarganya, gitu, jadi, mereka sebenarnya, kerepotan, jadi, kerepotan itu, yang sebenarnya, akhirnya, mereka minta, kalau bisa, wah, bantu, gitu, wah, mendengar itu, saya langsung, terbesar, langsung, mikir, opportunity yang lain, kan, wah, Bu, berarti, kalau saya jual beras, bisa dong, berarti, kalau saya jual minyak goreng, bisa dong, saya jual telur, bisa dong, ya, boleh, Pak, gitu, kalau misalnya, Bapak bisa kasih harga bagus, apa namanya, bisa diantar, gitu kan, nah, dari sana, saya langsung mikir, oh, iya, ya, sekarang saya udah punya tempat, gudang kecil, ya, walaupun kecil banget, ya, buat teh dan kopi, gitu ya, kenapa nggak saya sekalian juga suplai barang-barang warta, nah, dari sana, balik lagi, validasi lagi, gitu, bener nggak nih, jangan-jangan saya cuma curahan hati satu pemilik warung doang yang soal ini, nah, dari sana saya langsung nyebar lagi, buat validasi lagi, balik lagi, tidak ada opportunity, ibu, ibu bangun jam berapa, oh, saya bangun jam 3, oh, saya bangun jam 4, oh, saya bangun jam setengah 3, gitu, pagi amat, buat event, ya, biasalah buat belanja, kebutuhan sehari-hari, buat masak, nah, dari sana, ibu, kalau misalnya, ibu nggak usah bakal pagi lagi, ibu tinggal masak, keperluan masaknya saya anterin mau nggak, oh, boleh, boleh, wah, ternyata banyak yang menjawab boleh, gitu kan, nah, udah deh, valid, gitu, nah, tinggal saya mencari, apakah bisnis ini bisa bener-bener jalan, apa nggak, gitu kan, nah, dari sana saya lihat nih, kira-kira marginnya berapa, terus kemudian, kira-kira saya bisa dapat barangnya dari mana, dan akhirnya berjalan lah sampai sekarang sebenarnya, jadi, ternyata jadi salah satu backbone-nya Wahyu, ya, kita jadi supplier kebutuhan bahan bakunya, pemilik barang, gitu, salah satu monopat, ya, oke, baik, jadi kalau saya melihat, berarti, kita kendaraan, ketika membangun bisnis ya, kita sudah persiapan, kita sudah live nih, kita launching, sudah memberikan produk jasa kita, dan kita harus sering ngobrol dengan customer, gitu ya, setelah kita ngobrol dengan customer, ternyata ada masalah, mereka punya masalah, nah, kita melihatnya, aha moment ya, oh ternyata ada opportunity nih, opportunity ini lah, kita tangkep gitu ya, dari Peter tadi, ternyata bisa menghasilkan, makalah dengan hari ini, gitu ya, oke, baik, jadi waktu produk sudah jadi nih, jasa sudah jadi ya, tadi ada proposal, ada sponsor, lalu tadi bisa ditawarkan, dan mereka setuju si customer-nya, si wartegnya ini ya, apa sih kesulitan yang dihadapi, apakah edukasinya, apakah memang mereka mengalami penolakan, boleh share nggak, supaya kita semua ini boleh belajar, dari pengalaman Peter nih, ya, gini, jadi ketika mulai, ketika sudah identifikasi, dan kita benar-benar mau jalanin bisnisnya, gitu ya, sebenarnya paling penting adalah, bisnis prosesnya sih, gitu, dimana sebenarnya, wah, disinilah elemen teknologi diperlukan, gitu, justru pada saat itu, kita masih sangat konvensional, gitu ya, mulai dari beriklannya, kemudian, mulai sampai ke, kita distribusi barang-barangnya, nah, dari sini saya merasa bahwa, oh, wow, kalau kayak gini, kayaknya kita benar-benar harus membutuhkan teknologi, software, gitu ya, ataupun, aplikasi, jadi, dimana aplikasinya ini, si pemilik warang bisa membeli lewat aplikasi, dan kemudian dari aplikasinya bisa langsung terhubung dengan kita punya gudang dan pengantaran, gitu, jadi dari sana baru berpikir, oke, ini kita ingin bisnis prosesnya bisa mudah, bisa efisien, dan bisa terdata dengan baik, gitu, jadi memang udah ada gambaran nih, kira-kira warung keinginannya berapa, berapa besar, jenisnya apa aja, sehingga kita bisa memprediksi, stop barang seperti apa, gitu, jadi memang kita udah langsung pikirin bisnis prosesnya sih, gitu, nah, kalau misalnya ditanya, challenge-nya apa, challenge-nya sebenarnya lebih ke tim, gitu ya, wah, gak mudah memang untuk merekrut tim, khususnya teknologi, gitu, karena, karena, waktu itu, Wahyu kan bisa dibilang masih baru, gitu, Wahyu bisa dibilang, juga dana masih terbatas, gitu, untuk kita bisa merekrut orang-orang yang memang, kapalitasnya oke, gitu, nah, sehingga, sehingga ketika bisnis semakin besar, gitu ya, tapi teknologinya kita masih dalam tahap on development terus nih, gitu, itu lumayan challenge sih, karena apa, karena warung kita semakin banyak, permintaan mereka belanja semakin banyak, sedangkan kita teknologinya masih belum catch up, gitu ya, sehingga, malah, yang kita khawatirkan adalah jangan sampai ternyata malah setiap, setiap ada orderan yang masuk, malah kita bukannya untung, malah untung, gitu, karena, karena belum bisa terdata dengan baik, pasti ada potensi loss, gitu, potensi fraud, dan sebagainya, nah, itu yang kita lumayan challenge, gitu ya, kita bisa aja sih sebenarnya pakai software yang udah ada, cuma itu juga jadi pertimbangan, gitu ya, karena ketika kita pakai software yang udah ada, kita khawatir bahwa kita akan ketergantungan dengan mereka, itu satu, yang kedua, harganya juga pasti lumayan mahal, yang ketiga, data sharing, gitu ya, karena, yang artinya mereka bisa mendapatkan data transaksi kita semua, gitu, jadi, tiga hal inilah yang menyebabkan saya lumayan kegah, lebih baik bangun sendiri, gitu, dan ternyata bangun sendiri ini ya memang nggak mudah, gitu ya, bahkan, kalau saya boleh bilang, sampai hari ini juga kita masih terus, menyempurnakan teknologi bisnis proses kita, gitu, kita sekarang, gudang udah dua, gitu ya, terus kemudian, mobil ya udah lumayan lah, 20-an, gitu ya, nah, ini yang semua kan, kita terus sempurnakan sebenarnya, gitu, kita, kita aja jujur, baru, ya, setahun belakangan baru ada yang namanya warehouse management system, gitu ya, transport management system juga, kita baru mau, gitu ya, jadi, selalu, selalu kita upgrade, di operasional bisnisnya, gitu, itu sih, challenge-nya, nah, kalau bicara, itu bicara soal internal, kalau bicara soal eksternal, ya memang ya, kayak tadi, Bros Alva bilang ya, gimana caranya si pemilik warung ini, mereka bisa, membiasakan diri order pakai aplikasi, biasa, agar mereka bisa, nggak manual, telpon kita, dan sebagainya, atau berharap dari sel selapangan kita, nah, kalau pertanyaan terakhir, yang tadi soal, apa, si pemilik warung, proses digitalnya, sampai sekarang aja, kita masih berusaha, begitu, gitu, saya nggak bisa bilang bahwa, pemilik warungnya, Wadu sekarang udah bisa dilepas, pasti, nggak, gitu, kita sampai sekarang, masih terus berusaha, kita masih terus, menggali, gimana caranya, supaya mereka, bisa, independen, untuk pakai aplikasinya, kita. Oke, wah, luar biasa ya, perjalanannya, memang nggak mudah ya, karena yang kita hadapi, ini kan memang, ya boleh bilang, teman-teman warteg ini kan, apa ya, saya nggak tau, pendidikan mereka, apa biasanya, sering kamu temui? Ya, mungkin, ada yang SD, ada SMP, ada SMA, gitu ya, nah, tapi kalau misalnya, udah generasi-generasi terakhir, memang agak beragam ya, ada yang, ada yang, ada yang, ada yang, udah kerja, gitu ya, anak-anaknya, jadi, ada juga yang dipaksa, nggak usah, nggak usah kuliah, supaya bisa melanjutkan, usaha orang tuanya, gitu, memang cukup beragam sih, gitu, nggak bisa, bisa di-standarisasi semua, karena setiap orang tua, juga ternyata, karakternya beda-beda, ada yang dengan bangga, kasih lihat saya, anaknya udah jadi sarjana, tapi ada juga yang kita ketemu, mereka berharap, supaya kita nggak nawarin beasiswa, supaya anaknya bisa tetap, bantu warungnya, gitu, kalau nggak, warungnya nggak ada yang melanjutin, nggak ada yang melanjutin, kata mereka gitu. Oke, baik, Bro Peter, saya pengen mundur sedikit ya, jadi, kita, ini saya pengen mengilustrasikan nih, sebagai mungkin smart people yang nonton video ini, juga, mereka mungkin pengen punya usaha startup ya, jadi tadi Bro Peter sudah menjelaskan, ada produk, eh, ada opportunity dulu, ada opportunity, di validasi, saya di validasi, lalu dia melihat marketnya, bisa nggak ini di monetize, setelah dari situ, baru, tadi membuat proposal, setelah membuat proposal, baru mulai ditawarkan. Nah, waktu mau mulai ditawarkan itu kan pasti ada persiapan tim ya, ada persiapan tim, ada mungkin pada waktu itu kamu punya, apa namanya, RAB-nya, atau membuat hitungan bisnisnya, atau modalnya, begitu ya, boleh nggak di sisi itu diceritain, supaya nanti kita pengen tahu nih, alokasinya dana ketika kita punya modal A ini, mengalokasikan ini bagaimana sih, supaya kita nggak salah. Kadang-kadang kan, saya juga pengalaman dulu waktu membuat startup, saya berpikir tuh bahwa, oh kalau membuat startup itu harus ada aplikasi di depan. Lalu kita create tim, tim yang besar, ada developernya, kita hire mereka, sehingga apa, uangnya tuh habis buat gaji temen-temen tim developer ini. Akhirnya produknya udah launching tuh udah ngos-ngosan ya, ya karena selalu ada apa ya, perubahan-perubahan kok, apa namanya, interface-nya kurang bagus, back-end-nya nggak lengkap, akhirnya diperbaiki terus. Akhirnya apa, dana kita habis, untuk mau buat promosi dan sebagainya, akhirnya nggak bisa. Nah, boleh diceritanya nggak di sisi itunya, Peter? Ya, ini menarik sih, gini, kita tahu ya, teknologi startup itu selalu full of eksperimen, selalu mencoba, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, sampai ketemu yang fit seperti apa, yang benar seperti apa. di Wahyu, jujur, kita di awal-awal juga banyak salahnya juga, di mana yang tadinya kita berpikir bahwa ini bakal jadi perusahaan iklan, gitu ya, ternyata kita merubah plan-nya kita, akhirnya, wah, kayaknya kita jadi perusahaan distribusi, gitu. Dan itu merubah plan, gitu, yang tadinya, yang tadinya di awal kita udah memperhitungkan, kalau misalnya kita jadi perusahaan iklan, ya, palingnya cuma butuh orang berapa sih? Cuma, palingnya cuma butuh orang, maksimal 10 orang deh, 4 orang di kantor, 6 orang buat, 6 orang buat benar-benar implementasi, iklan di lapangan, gitu. Nah, tapi ketika kita move ke distribusi, wah, itu hitung-hitungannya langsung berubah, gitu. Jadi, yang proposal di awal, proposal yang tadi itu yang udah disetujui, uangnya jadi gak cukup sebenarnya, gitu. Karena kebutuhannya beda, gitu ya, struktur organisasi-nya juga udah beda, gitu. Tinggal, waktu itu saya memutuskan, gitu ya, saya mau tetap di jalur yang saya mau, advertising, atau saya rubah bisnis, gitu ya, bukan rubah, sebenarnya menambah, gitu, karena advertising pasti bakal terus berjalan. Tapi, apakah saya bakal menambah sebagai perusahaan distribusi juga? Kenapa? Karena, ketika saya bilang saya jadi perusahaan distribusi, semua orang berpikir bahwa saya gila, gitu, karena margin-nya tipis, operasionalnya tinggi, gitu ya, terus kemudian, ya, pasti ada potensi loss-nya juga jadi besar, gitu, dan, dan saya waktu itu baru mulai. Jadi, ketika baru mulai, ketika saya bilang gitu, orang-orang pada bilang, jangan deh, pit, jangan, jangan, kan. Tapi, emang dasar, dasar entrepreneur, ya, gitu ya, lebih baik gue coba dulu, gagal, yaudah, gak apa-apa deh, daripada, gak dicoba, nyesel belakangan, gitu kan. Dan, akhirnya udah deh, modal nekat, dengan, dengan, ya, modal semini mungkin, akhirnya, kita berpikir, berpikir, smart, gitu ya. Ini gimana nih, cara jadi distributor yang smart, gitu kan. Yaudah, akhirnya, kita ingin membuat Wahyu sebagai platform, agregator. Jadi, kalau misalnya, ada supplier, bisa langsung kontak Wahyu, Wahyu bisa langsung, menghubungkan ke warung-warung yang, yang butuhkan. Sehingga, kita gak butuh, gudang, kita gak butuh, mobil, gitu ya. Biar, apa, kita punya prinsip, atau kita punya branding langsung. Nah, jadi itu pemikiran smart-nya kita. Jadi, kita berpikir, oh, kalau kayak gitu, kita gak perlu orang banyak, gak perlu gudang, gak perlu, gak perlu, apa namanya, mobil, dan sebagainya, gitu kan. Nah, kita jalani itu. Ternyata, ada kesulitannya lagi, gitu. Ada kesulitannya lagi, ketika, si warung-warung ini pada komplain, aduh, Wahyu gimana sih, kok barangnya kurang oke, gitu ya. Aduh, gimana sih, Wahyu, kok barangnya belum nyampe-nyampe. Aduh, gimana sih, Wahyu kok, apa namanya, satu hari bisa datang berkali-kali, gak tahu ya, kita repot ya, gitu. Gak bisa ya, barang-barang nyampe-nyampe-nyampe, jam berapa, gitu. Karena kan beda-beda supplier, gitu ya. Nah, semuanya itu, komplainnya ke Wahyu, gitu ya. Padahal, Wahyu udah, tugasnya kita kan waktu itu mencari mitra sebanyak-banyaknya. Tapi, di saat yang bersamaan, ternyata banyak juga mitra yang, kita kehilangan, gitu. Karena mereka kejauhan dengan, servisnya kita, gitu. Nah, sampai akhirnya, kita berpikir, Wah, ini harus make decision lagi, gitu. Apakah kita mau tetap jadi platform agregator, atau, kita mau lakuin sendiri, tapi, servisnya bagus, pengantarannya tepat, tapi butuh modal yang besar, gitu ya. Atau mau tetap jadi platform agregator, kita palingan cuma nambah, kemarin nambah orang, tim tech-nya doang, tim tech juga kita outsource, gitu. Jadi, ada, memang ada, pemikiran bahwa, aduh, gimana ya, yaudah deh, buat kita, customer itu paling penting, gitu. Percuma, kalau kita tetap jadi platform agregator, customer gak ada yang pakai, buat apa, gitu. Akhirnya kita putusin, udah, kita yang jalanin sendiri deh, modal nekat, gitu. Nah, gara-gara itulah, kita jadi, terpikir untuk mencari investor. Tadinya kita gak mencari investor sama sekali, gitu. Berarti awalnya bootstrap semua ya? Bootstrap semua, bootstrap. Bootstrap banget. Dan, ya, saya tipikal orang yang pikir, kalau bisa-bisa sendiri, ya bisa sendiri aja, gitu. Nah, tapi karena melihat bahwa, wah, kayaknya ini harus jadi perusahaan distribusi, ini yang memang kita benar-benar ingin mempentingkan kepuasan pelanggan. Mereka happy dengan pengantarannya kita, mereka suka dengan produknya kita. Nah, ini artinya, bakal butuh modal yang besar, sehingga pada saat itulah saya bikin bisnis plan baru akhirnya, gitu. Dengan, dengan bisnis plan yang seperti, ya, bisnis plan ini untuk mencari investor sebenarnya, gitu. Nah, proyeksi tiga tahun, gitu ya, terus kemudian orang yang dibutuhkan seperti apa, gitu. Jadi, kalau misalnya dibilang, ya, itu udah sekitar ganti, ya, ganti tiga kali berarti, yang tadi, advertising, terus menjadi platform agregator, terus akhirnya, menjadi benar-benar, kayak, perusahaan supply chain, gitu, perusahaan distribusi, gitu. Ya, ya, itu-itu kalkulasi, butuh jumlah orang berapa, dan sebagainya, terus, ya, dari sanalah, kita keliling-keliling, deh, cari investor, gitu. Oke, baik. Jadi, kalau sekarang dikenal, Wahyu itu adalah perusahaan supply chain, begitu ya? Ya, sebenarnya, supply chain itu lebih ke, salah satu servisnya kita, ya kan? Karena untuk mengikat warung, salah satunya ya dengan supply chain. Tapi, kalau bisa dibilang, Wahyu ini dikenal sebagai apa, sebenarnya kita pengen empowering, apa, FNB, UKM kan sebenarnya, gitu. Jadi, ketika kita bicara empowering UKM, FNB, nggak cuma sekedar ngirimin bahan baku, tapi banyak hal sih sebenarnya dilakukan. Kayak finansialnya, terus online delivery-nya, dan sebagainya. Oke. Wah, luar biasa ya, smart people ya, yang sudah menonton video ini ya. Jadi, kalau saya melihat ceritanya Peter, bahwa seorang entrepreneur itu, ketika dia melihat suatu kesulitan, ya kita harus berubah. Ya, event itu merubah bisnis modelnya. Ya, di Wahyu sendiri sudah berubah menjadi ketiga, gitu ya, dan bisa survive. Dan akhirnya bisa mendapatkan investor ya? Iya. Sehingga perusahaannya bisa berkembang, dan bertumbuh sampai dengan hari ini. Oke, baik, Peter, dari perjalanan kamu nih, dari mulai produknya di launching, tadi ya, lalu sampai dengan hari ini, apa pengalaman yang kamu bisa sharing pada kita, yang, wah ini berharga nih, yang ketika ada perusahaan baru, atau startup, itu bisa belajar dari pengalaman kamu. Boleh dibagi nggak, Peter? Ya, mungkin gini ya, lebih ke bagaimana kita bisa adaptasi dengan cepat sih, gitu. Yang pertama, pasti lihat peluang, dan do action, gitu ya. Jadi, banyak yang lihat peluang, tapi, kayaknya cuma sekedar mimpi aja, gitu, cuma sekedar suka aja, cuma sekedar dream aja, tapi nggak doing action, gitu. Jadi, kalau saya sih langsung kayak, wah ini, yang ada peluang, langsung cepet nih, pengen langsung dikerjain, gitu. Dan, that's how entrepreneurs do, sebenarnya, gitu. Jangan sampai dimakan sama burung yang lain, lah istilahnya, gitu kan, kalau kita menggulet, pengen semua capok, Nah, tapi, action-nya juga harus disertai dengan perhitungan validasi yang benar, gitu. Jadi, sebenarnya, kita mastiin bahwa memang produk yang kita tawarkan, atau jasa yang kita tawarkan ini, memang sesuatu yang mereka perluin, gitu. Ada peminatnya, ada orang yang rela bayar, gitu kan. Nah, ini banyak banget yang saya ketemuin startup-startup, gitu ya. Mereka teknologinya canggih, bagus banget, gitu ya, keren banget, gitu ya. Tapi, gak ada yang pakai, gitu. Karena, ya gak perlu aja, gitu. Gak dibutuhkan oleh customer, maksudnya. Gak dibutuhkan oleh customer, gitu. Gak ada customer yang perlu. Walaupun itu keren, bagus, gitu ya. Ya gitu kan, tapi buat apa, gitu kan. Nah, lebih baik fokus to the customer needs, sebenarnya. Saya selalu suka kata-kata, kita obses with customer, gitu ya. Karena, ketika kita obses with customer, kita tahu, mereka maunya apa, kita bisa adaptasi dengan keinginan mereka, dan mereka pun senang, mereka pun membayar kita dengan senang, gitu. Saya juga gak suka ketika customer membayar kita karena kasihan, karena program diskon, karena mereka terpaksa, gitu ya. Tapi ketika mereka bayar servisnya kita dengan senang, ya gak apa-apa, gitu. Ini contoh ya, contoh. Contoh, Google Map. Google Map sekarang mungkin gratis, gitu ya. Bikin saya, bikin kita semua lah. Kalau misalnya kemana-mana, pasti pakai Google Map. Suatu saat, kalau Google Map minta kita bayar, saya juga gak apa-apa, gitu. Saya juga dengan senang hati. Ya, contoh, Rosalva, kalau disuruh bayar Google Map, Rp50.000 sebulan, mau gak? Mau lah. Ya, gak mau kan, gitu. Butuh kita ya? Butuh, gitu. Karena, ya karena kita suka, kita juga dengan senang hati bayar, gak apa-apa, gitu. Oke. Jadi, itu sih, ada opportunity, ada validasi market, market butuh, market mau bayar, sambil kita lihat juga, ini marketnya juga seberapa besar, gitu ya. ya jangan sampai ternyata ya marketnya kecil, gitu ya, cuma di kepulauan apa, gitu ya, ya kita juga gak bisa berkembang, gitu. Kan kita pengen selalu ekspansi-ekspansi, pengen berkembang terus, gitu. Nah, lebih ke situ sih, kita pastiin bahwa fondasinya itu juga benar. Nah, kemudian, kalau saya boleh share juga, bangun bisnis itu selalu, ya, pengen problem orang sebagai entrepreneur juga mencari tim yang tepat, sih, gitu. mencari tim yang tepat ini juga sesuatu hal yang memang, ya memang susah banget. Mencari co-founder, mencari partner, mencari tim di awal-awal, gitu ya. Nah, itulah pentingnya seorang entrepreneur itu bisa punya kemampuan untuk bisa membagikan visi besarnya, membagikan value dirinya, gitu ya. Jadi, orang-orang yang bergabung pun bisa percaya sama visi besarnya, bisa setuju tujuannya sama, dan punya value yang sama untuk mengembangkan bisnis ini, gitu. Jadi, sehingga ketika kita di dalam satu kapal, ya, kapalnya punya tujuan yang sama, punya semangat yang sama, gitu. dan ini, ya, ya, butuh waktu sih memang, gitu. seleksi alam, gitu ya, ya, apa yang memang benar-benar percaya sama mimpi dan punya value yang sama, gitu. Ya, oke, baik. Apalagi kalau Bro Peter, background-nya bukan di IT, ya? ya, 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 ya. Nah, itu ketika kekurangan kita sih. Oke, oke, baik. Bro, ini, pasti banyak pertanyaan nih dari teman-teman startup, ya, biasanya kalau startup itu pikirnya adalah, kalau nggak, angel investor, venture capital, gitu ya. Boleh cerita nggak? Dari, saya lihat di berita ya, dia mendanai Wahyu itu ada beberapa venture capital. Waktu itu mereka memutuskan, oke aku pengen mendanai Wahyu. Menurut Bro Peter, apa alasan mereka pengen mendanai Wahyu? Kalau memang sudah bisa monetize, atau memang timnya memang oke, atau apa yang memutuskan mereka, oke aku danai deh? Ya, ya. Setiap fase beda-beda critical investornya ya, gitu. Di awal-awal pasti mereka, angel investor itu mereka melihat bahwa timnya bisa mewujudkan mimpinya, gitu ya. Jadi mereka suka dengan idenya dulu, mereka suka sama mimpinya, dan mereka lihat timnya ini kayak punya semangat juang buat mewujudkan mimpi itu, gitu. Jadi itu fase di awal. Terus kemudian, fase selanjutnya, kalau di Wahyu itu pre-seed, gitu ya. Setelah angel round, kita ada sitral, sitral, atau pre-serie A lah ya, sitral. Terus kemudian, mereka melihat bahwa marketnya masih besar, belum ada kompetitornya. Terus kemudian, room to grow-nya masih sangat besar, gitu ya. Jadi, kayak mereka melihat bahwa ini harus cepat di-scale supaya bisa jadi pionir. Dan kemudian, mereka lihat potensi bisnisnya bisa dibawa kemana-mana, gitu. Jadi, walaupun belum ada bisnis model yang firm, tapi mereka lihat ini kalau misalnya besar, bisa dibawa kemana-mana, ke revenue streamnya. Kemudian, yang ketiga, ketika di series A round, gitu ya, mereka melihat bahwa Wahyu ini sebagai kategori winner, gitu ya. Mereka tuh pengen mencari yang di sektor-sektor yang sangat memungkinan ini jadi juara lah, gitu. Kategori apa tadi? Kategori winner. Kategori winner. Mereka mencari yang kayak, oh, kalau di sektor ini, siapa sih yang kemungkinan bakal jadi championnya, sebenarnya, gitu. Jadi, kalau misalnya bicara di Wahyu, ya, mungkin champion di UKM, FNB, misalkan, gitu. Jadi, dan mereka juga masih lihat bahwa potensi untuk besarnya masih memungkinkan, gitu. Masih potensi. Terus kemudian, mereka juga lihat timnya. Bahwa timnya dari awal sampai proses sampai sekarang, semangatnya masih sama, dan dari tahun ke tahun juga ada peningkatan, gitu. Jadi, mereka lihat itu, sih. Oke, luar biasa. Oke, baik. Wah, banyak nih pengalaman yang di-sharing buat kita semua, ya. Pertanyaan kita terakhir, nih, Bro Peter. Apa? Mimpi kamu lima tahun ke depan? Mimpi lima tahun ke depan, ya. Sebenarnya, kalau misalnya kita bilang mimpi besarnya, dari dulu sih pengen Wahyu ada di luar negeri, ya, gitu. Sebenarnya dua, ada dua hal. Yang pertama, Wahyu sebagai perusahaan empowering FNB, SMI, gitu ya. Perusahaan yang empowering UKM FNB yang di luar negeri juga, gitu ya. Jadi, kayak mereka juga bisa pakai platformnya kita lah, gitu. Mereka bisa pakai kita punya sistem, gitu. Yang kedua, kita pengen sebenarnya, pengen dong ada warteg-warteg di luar negeri juga banyak. Kita pengen kayak nama Indonesia, gitu ya. Masakan Indonesia juga terkenal, gitu ya. Wahyu, saya, gitu ya. Pengen coba makan Wahyu lah yang makan di tempat Wahyu, gitu. Oke, wow. Keren, keren, keren. Ya, kita doakan mimpinya terwujud, ya. Peter, ya, luar biasa. Oke, thank you, Peter. Sudah menginspirasi buat kita semua. Thank you pengalaman ini, saya keras, sangat berharga. Dan buat semua people yang menonton video ini, ya tentunya langkah-langkah tadi bisa dicatat ya, ditiru, dan tentunya jangan lupa selalu diimprove, diperbaiki sebagai seorang entrepreneur. Dia bisa melihat kesempatan, bisa melihat suatu kesulitan sebagai suatu peluang. Oke, thank you buat, Bob Peter, thank you buat semua. Sukses selalu, ya. Sukses. Sub indo by broth3rmax